enggak di sabar pingin masih naik Oke siap assalamualaikum selesai untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe hai hai guys ketemu lagi di perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Westy dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Westy dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Rizky Bilar berbagi berkah live Instagram dan bagi-bagi duit sebesar 100 juta rupiah untuk 20 orang pemenang yakni masing-masing 5 juta rupiah sungguh pencapanan berkah yang luar biasa dan dia mau bersedekah bagi para fan terutama mereka yang langsung follow Putra Setiagar dan Pestor tentu ada hal yang menarik di hari ini karena nanti malam Bilar akan tampil dengan Lesti kejuaraan di acara pentas sang juara ya menariknya sekali adalah ketika sang pujaan hati Rizky Bilar live Instagram tiba-tiba si Dede Lesti muncul memberikan komentar dalam live Instagram sang doi ya kaget bercampur bahagia dan sok-sok imutlah kakak Rizky Bilar karena si Dede langsung bilang kang Rizky Bilar kejuaraan Lesti kejuaraan nih saya mau komentar aja deh aku wasing ini udah ya tentu itulah kode kerinduan dari Dede Lesti yang telah sampai duluan di studio Indosiar namun si kakak Bilar belum sampai ternyata ia lagi live IG dan bagi-bagi duit di Putra Siregar hehehe kangen ya didik ya yang menarik juga guys selain komentar dari si Dede Lesti adalah tingkah dari Bang B ketika tahu sang pujaan sudah ngasih kode kangen dan cepat-cepat suruh dia untuk cepat-cepat ke studio Indosiar ya dia sedikit gogi dan speechless ya pura-pura ya sok-sok tampan lah ya bukan pura-pura memang dia tampan sih bisa aja nih tapi semakin gimana gitu guys ya terlihat dia yang speechless banget yang seneng ketika dikasih kode-kode berita bagaimana kalian kesiapan kalian juga untuk nonton ajaran nanti hari malam yakni pesta sang juara dan ada Lesti dan apilar disana tentu ini adalah pesta kemenangan yang kalian tunggu-tunggu bagi para penggemar Meli Jawa Barat dan penggemar Leslar yang menunggu ke kekutan mereka berdua jadi pantengin saja acara di Indosiar karena guys sementara lagi acara lidah ini sudah tiada dan habis purna untuk di tahun ini lalu bagaimana kira-kira ya marilah kita selalu mendoakan mereka berdua menjadi sepasang kekasih yang akan mengikat janji menjadi suami istri di tahun ini atau tahun depannya lagi artinya tahun 2021 dan bagi kalian semua selalu pantengin channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya semoga kalian juga diberikan rezeki yang melimpah kesehatan yang tiada terkira dari yang maha kuasa di tengah pandemi ini itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax